Maaf, dia seksi Aduh Kita harus bikin gilotalk yang keempat Karena Gadi sudah mulai kehabisan konten Sekarang jam 037 Sengaja 1 pagi Malam Sabtu Gantian dia yang ngantuk Jangan ngantuk dong Jangan ngantuk dong Main handphone aja, jangan ngantuk Aku tidak main handphone tadi? Terus main apa? Aku ngecek Twitter Ya sama aja dong itu main handphone Ini pada demo ya ampun gak selesai-selesai ya Allah Sedih ya Sedih sekali Kita mau bahas politik nih Enggak Ya jangan tersalah-salah lagi Bukan salah, kita sedih negara ini Kekacauan Ya semoga baik-baik ya Semoga tidak ada insiden Tidak ada yang meninggal Iya, dua orang ya Tidak ada yang meninggal Kadar Muhammadiyah Sedih deh Jadi ini waktu Aku dirimu Kan jadi imbar cerita itu Tidak sejam Tidak sejam lagi Sekarang buku lagi ngapain? Tidur Dan dia ngambarin kamu gak sih? Apa? Dia kemana? Tidak ada ini Ya beli daging sama Rana Terus ke Kekacauan Orang aja Kok dia dibeli daging ngambarin kamu? Dia gak pernah ngambarin aku Ya emang kamu gak pernah nyariin Rokal jauh selalu Sampai dia mau pinye mobil Jadi isi nombornya Jadi sama aku Itu adalah urusan duit-duitan Gak juga Gak juga Gak juga sering ke iya Kamu ya? Jadi kamu urusan apa? Urusan apa ya? Oke kita bahas bumi aja Iya pertama kali kenal bumi itu dia umur 8 tahun ya 8 atau 6 sih? 2000 Kita ini 2000 Nikah 2012 2009 atau 2009? 2009 2009 2009 Berarti yang kenal kamu 2008 Kenal aku tuh 2007 Pas ayatnya cinta Iya tapi yang kenal-kenal doang Iya Ini kan yang menghitung dia sama buminya 2008 2008 Bumi 7 tahun Ya Allah lebih kecil dari Sibil ya Lebih kecil dari Sibil Dan Siar Lebih kecil dari Sibil Dan waktu pernikahan Waktu nikah itu bumi ada di rumah Jadi nikah kita kan Secepat gila tuh Ya Bumi di rumah siapa? Di rumahku kan Kita kan persiapan dari rumah yang waktu itu kontrak Kamu aja gak? Waktu itu Ada mamah Ya kan ada mamahku Udah pada kumpul keluarga Bumi bingung gitu Ini pada kemana sih kau pada pakaianmu yang rapi Gitu kan Terus Aku jadi sedih kalo ingat itu Ya lu mau sedih bahasa lah sedih lah Enggak Enggak Ini sebenernya penting gue di informasikan pada saat itu Memang Bumi lagi ada di rumah Gitu kan Dan Terus Mau nyumbar laki pada pakaian Bagus-bagus gitu kan Kita gak berani bilang Mak berani bilang Terutama ibu Terutama mama gak berani bilang bahwa Bapak mau menikah lagi Itu gak berani Wah kalo iya ada di situ sih iya akan bilang Gak ada yang berani Gak ada yang berani Gak ada yang berani Terus akhirnya kemudian Bumi pada saat itu Ada adik Ada 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 arum kalo gak salah Kalau gak arum Hesti Adikku disitu Jadi adikku yang jaga rumah Oh gak ikut? Gak ikut Mas Nika Mas Nika gak ikut Terus ada Mbak Marni Ya kan Atau Atau ada mama Mama yang jagain Jadi mama Mama kamu ikut kok Kan ada fotonya Ikut ya? Oh iya mama ikut dengannya Mama ikut Jadi ada yang jagain pada saat itu Makanya gue gak ada yang jagain Ih kesian Buntuh gitu aku Terus Itu sekitar jam Kita nikah kan jam 7 ya 7 Jam 7 Udah Terus kita nikah Habis nikah Terus kemudian pulang Nah Terus semua kita copot Baju-baju kita yang Sebenarnya kita copot Terus tiba-tiba ada kamu aja Di Di rumah itu Yang lu iya lupa lu Iya Itu Pokoknya Drama yang sangat dramatis Waktu itu Waktu itu Pokoknya Kamu masih belum Kamu masih jahat lah Jahat sama siapa? Kamu masih egois Kamu masih Egois sama siapa? Egois sama siapa pun Sama diri kamu sendiri Kamu masih asosial Kamu jangan lihat kamu sekarang Kemulai kamu dulu Dan aku masih Itu iya 22 tahun Iya 22 tahun Kamu masih egois Kamu orang yang gak ngerti Maunya Orang yang gak mau ngertiin Maunya di ngertiin Itu kamu dulu Kayak gitu Terus Kenapa mau? Kenapa mau? Enggak tau Kenapa kamu juga Cinta Udah cinta Udah cinta Udah cinta Udah cinta dong Karena itu Makanya Kaget nih kita Aku tuh kaget Setelah itu Malah sekarang Bumi Kok jadi deket sama kamu Loh Emang iya salah apa Sampai dia Kenapa kamu bingung Dia sekarang deket sama iya Makanya kamu ngapain dia Iya ngapain Kamu ingat gak sih Dulu pas awal-awal Awal-awal belum nikah Seki yang suka nanya Udah nelfon Bumi belum? Iya Iya kan? Udah berapa hari gak nelfon Bumi Iya, memang Iya kan? Jadi emang dari dulu perhatian Emang ya sayang Bumi dari dulu Dari dulu Dari apa? Enggak, pokoknya Awal-awal itu kamu enggak Kamu tuh biasa Awal-awal itu kamu Enak aja Iya Siapa yang ingetin kamu Kalo dulu gak nelfon Bumi? Kamu Itu kan selanikah Sebelum nikah Sebelum nikah Iya, enak aja Jadi emang dari dulu kamu tuh Orangnya cuek Kalo dia tuh emang perhatian Jadi kalo kamu anggap Iya egois Iya egoisnya ke kamu Bukan sama Bumi Enggak Enggak, aku gak bilang Enggak egoisnya ke Bumi tuh enggak Iya ke kamu kan Egoisnya ke aku Yaudah Emang kadang urusannya Kalo Bumi emang iya sudah membangunnya dari dulu Cuman emang terus terang Masuk ke Bumi tuh gak mudah Karena anak itu Agak sulit Bukan agak sulit Sangat sulit Untuk masuk ke dia gitu Jadi dia tuh punya barrier yang sangat besar banget Untuk dirinya Dia punya benteng yang luar biasa Gak mudah Jadi dia deket sama Bumi juga Oh kamu deket sama Bumi itu sebuahnya Butuh waktu banget Oh kamu deket sama Bumi itu sebuahnya Dek sama Bumi itu kan karena mungkin kamu sama-sama pedi bukan ya Sama-sama awkward Sama-sama awkward Jadi maklantik kan Enggak tapi sebenernya Sebenernya apa ya Aku juga enggak enggak Tapi memang Aku sama Bumi tuh memang sudah ada jarak dari Bumi Dari dulu tuh memang ada jarak Mungkin karena anak cowok ya Bukan, karena kamu ngerasa bersalah sama Bumi Iya Sebenernya itu Dengan situasi, semua situasi yang terjadi Akhirnya kamu ngerasa bersalah Dan rasa bersalah kamu justru Kamu bingung harus gimana Akhirnya malah jadi awkward Iya Lagian juga Bumi tuh ngerasa bahwa Dulu aku pisah sama ibunya tuh karena kesalahan dirinya Jadi itu yang masih aku ingat pada saat aku pulang ke Malang pada saat itu Ibunya Didin itu bilang ke aku bahwa Bumi tuh selalu kalau tiap malam Itu selalu bilang Bumi gak nakal Itu seumuran kalah itu Oh sayang Bumi tuh gak nakal Kenapa Bumi ada di Malang gitu Nah itu yang selalu diomongin ke aku Bukan selalu diomongin itu yang pernah diomongin ke aku Terus akhirnya setelah itu aku bingung gimana caranya menjelaskan itu semuanya Coba deh iya deh dulu Lebih bingung lagi kenapa ini Udah itu nah akhirnya terus Kemudian Apa namanya pindah ke Jakarta Dulu tuh Bumi tuh ceria Ceria tuh kayak kabah itu kan Buah kakaan apa segala macam Pada saat di Jakarta Itu baru kemudian Bumi merasa terus-kemudian mendiam Terus kayak Ngerasa bahwa Ternyata bapak sama ibu enggak satu rumah Nah intinya cuma itu Terus akhirnya gak tau kenapa Waktu itu pernah ke sekolahnya Bumi Di SD waktu di SD Semuanya Bumi Terus aku diketemuin sama wali kelasnya Aku dan Bumi Bumi itu setiap kali jam Setiap kali istirahat Dia gak main Dia selalu di depan TV Gitu Ngapain? Pengen liat papaknya Ya Allah kenapa harus di TV kamu kemana? Karena Karena waktu itu kan Aku ada di TV memang Akan serik Pas waktu itu kan lagi Booming-nya ayat-ayat cinta kan Terus kenapa kamu gak nyamperin dia? Bahwa habis saat itu Habis saat itu Aku langsung Nyamperin Bumi Aku langsung Aku langsung Wah sedang pokoknya Kasihan Udah lah ngomongin gini Sudah tahu Kasihan Enggak itu ngomongin dulu Sekarang Iya Karena ya ngebayang Bumi Sekecil salah Iya Iya Makanya Itulah Situasi yang Rasa bersalah itu Akhirnya kemudian Jadi awkward Jadi bingung Pengennya ngasih banyak Pengennya apa yang dia mau Apa namanya Pengennya salah ya Pengennya salah Pengennya pokoknya Udah lah kamu juga Oh pernah kan Jadi intinya Mas Anung sama Bumi tuh Hubungannya awkward Tapi sama kamu Iya Gimana pas naik mobil bareng? Pas naik mobil bareng Lih Kalau ngomong sama Bapak dong Yang 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 ngomong sama Bapak lo Terus kata Bumi ya Pak Iya 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 Pak Iya Pak Tapi tetap aja WhatsAppnya sama dia Obrolan mereka begitu Udah se-sebatas sekaku itu Aneh banget Enggak 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 sih sebetulnya Kita sering bercanda juga Gitu Aku membercandain dia sih Terus Waktu itu pernah apa namanya Dia putus kan Dia putus sama pacarnya yang dulu Gitu kan Dia putus sedih Gitu kan Terus aku ditempat sama ibunya Ya beneran aku Cepat itu kayaknya Bumi sedih Itu putus Dan segala macam Wah ini adalah Cara aku untuk mendekatan diri Pada dia Terus akhirnya kamu berapa? Ya udah Aku kasih tips-tips lah Tips-tips Menjadi cowok yang tegar Padahal Aku juga gak tau Mewe kan Kadang-kadang Gitu Lo lebih tau iya Kalau dia nangis juga Iya sih Itu dia Makanya Kenapa sih Kenapa sih Ya karena iya Karena iya rese Gimana? Ya tiap pulang Dia akan membuka pintu kamarnya Terus iya akan ngecek dia Terus mau tidur Iya pasti iya akan ketok lagi Bum tidur dulu ya Good night Terus kalo pagi Iya sapa Gitu loh Komunikasi Aneh banget sih Aku emang juga begitu loh Eh Maksudnya aku setiap kali Mereka buat WhatsApp Umi aku harus telepon sama kamu Aku bisa buat WhatsApp sama Kumi loh Enggak dong Wuh kan Maksudnya Enggak Kenapa Ada apa Kenapa sih caranya gimana sih? Caranya gak tau Iya sering WhatsApp-an aja sama dia Pada dia sering surhat Surhat tentang pacarnya Ke dia Bukan ke gue Karena ia suka penasaran Penasaran Padahal dia tuh sukanya mengarang Pengarang Awas kamu jangan pacaran Gak boleh pacaran Terus dia selalu ngebitin aku Dia bilang Tuh anak kamu tuh pacaran tuh Tolong dong itu kan Gak boleh secara Islam apa segala macam Gimana gue tau dia pacaran apa Anggapannya Betul kan temen Dia pacar lah Karena iya kan stalking IG-nya Iya stalking IG temen-temennya Tuh kan stalking dia Aku kan gak pernah stalking Itu dosa tau gak buat aku stalking gitu Oh enggak dong Terus iya Ngintip-ngintip HP-nya di gitu Hahaha Tuh kan dia Emang secara rasa begitu Iya dong Nampai orang tua itu Tetep harus ngecek Harus ngontrol Sudah kan Mestinya Mestinya logikanya Bumi Jadi menjauh dari kamu dong Ini ibu tiri gue Di mana sisi Selesai banget sih Selesai gitu Tapi kan Iya Tapi dia sadarin ternyata Kok iya lebih tau tentang kehidupannya Jadi Ia memperhatikannya dia dengan cara yang aneh Mungkin dengan ngelarang Dengan apa Tapi Mungkin iya butuh dilarang ya Kalau iya sih Iya Pas udah sekarang gede Iya Dulu mama tuh resek banget Mama selalu ngelarang Mama selalu kepo banget sama kehidupan iya Sampai iya ngerasa Gitu kan Jadi kamu jadi mama sekarang Bukan Tapi iya jadi Pas iya udah gede Iya Pas iya jadi gede Iya bersyukur Iya punya mama yang segitunya gitu Karena Iya so ngerasa Untung dulu ada ibu gue Segitu resek Kalau engga gue gak selamat Gitu Iya so ngerasa gitu aja sih Gak selamat apa? Gak selamat banyak Dalam banyak hal Iya kamu ngomong Ini kan orang banyak yang nonton Gak selamatnya Justru dengan cara diproteksi Seperti itu Kamu malah gak selamat Kan iya yang tau diri iya Kamu gak tau aja Ya kamu lupa Kamu tuh selalu Lupa Prisma 22 tahun yang lama Sebentar aku inget Kamu ngapain aja Kamu ngapain aja Kamu ngapain aja Gara-gara diproteksi Punya dia itu Oh my God Masya Allah banget Kalau udah Diikutin Kemana Kalau udah pacaran Pacarnya dilabrak Kemana-mana Itu punya dia itu Dan itu membuat Kondisinya dia Sekarang itu Jadi protektif Sama anak-anak juga Sama bumi Tapi anaknya bumi Kenapa jadi cinta sama gue Ya gak tau juga Nanti kita tahu bumi Abis ini kita wawancara ya Ayo kita wawancara bumi Wawancara sama gadis Gak juga Ya deket sama semuanya Lama juga Orang tua Masa gak deket sama kedua orang tua Ya gimana Masa gak deket sama gue doang Ya gak deket ya Jangan lah Selagi ayah masih ada Ya gue masih ada Ya harus deket dengan keduanya Gak umat Deket sama semuanya Ya deket sama abis juga Ya deket juga sama abis juga Tapi abis kan lebih sering kerja Jadi ya udah gak salah Kalau gak ada abis juga Kan nanti pada saat nanti juga Gak ada abis berdoa Abis doang Abis doang Ya kadang harus juga butuh Bia apa Gitu kan Biasalah juga butuh abis apa Gitu kan Ya aku Ngedeket sama keduanya pastinya Aku bisa Deket sama keduanya Gitu Ya kalau mereka Kalau abis Ngerasa aku deket sama abis Ya Ya mungkin iya Mungkin enggak gitu kan Gitu 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 Biar dia gak awkward Masa iya nanya Kamu lebih nyaman Tapi pasti Pasti Dia akan menjawab sakat diplomatis Kan lebih begitu Tapi lebih diplomatis Enggak kok Dia selalu ingin menyenangkan Aku Abinya Ibunya Sama bapaknya Jadi teman-teman semua netizen Jadi belum tentu ya Yang namanya ibu tiri itu Adalah jahat terhadap anak tiri Ya kalau itu cuma di film Cinderella Ini gak gak Itu cuma film produksi Tahun 80 aja memproduksi India-India yang Mana dia gak ngerti Yang dia belum pernah Bukan Kak enggak Produksinya pernah nih India-India semua itu Produksinya Produksinya mungkin Produksi Para produser pada saat itu Karena melihat film Cinderella gitu Karena kalau dilihat dari sekarang Kehidupan ibu sambung Itu justru baik-baik kalau kita lihat Ashanti Sama anak-anaknya itu luar biasa banget Anak-anaknya juga Aklap dan dekat dan nyaman banget sama dia Terus Kau tau dia dimana? Instagram Gak Kan beberapa kalinya juga dateng ke acaranya dia Acara ulang tahun Acara apa Gak tau dia ini menarik apa kontennya ya? Kontennya menarik Karena stigma ibu tiri itu jahat itu Ternyata tidak ada Ya emang itu cuma di film Cinderella Sama di sinetron tahun 80-an Film Layar lebar tahun 80-an Betulnya rata para anak tiri Aku nonton waktu itu sama anak-anak Apa? Sama sekolah digirim Semua sekolah Kenapa dia Anak sekolah disuruh nonton Rata para anak tiri Gak tau Gak tau itu Kan jadi kasian anak-anak yang broken Terus pas dapat ibu tiri Itu jahat Karena itu menstigma Mendoktrin Membuat membrainbos Aku pada saat itu juga Bahwa yang namanya Ibu tiri itu jahat Jadi Jadi pada saat sebelum menikah sama kamu Aku juga kepikiran itu Eh bangun anaknya Ratapan anak baik Ratapan anak baik Ya ya Berisiknya nanya Berisiknya nanya Gak usah ternyata Nyamu Oh nyamu Oh nyamu Eh Eh Apa ya Terus pas Pas di Jerman Aku masih inget banget Di Jerman kan aku Iya Sama Sibyl dan Bumi kan Gak ada pembantu Gitu kan Dan bagaimana aku Harus syuting juga Nemenin Kauzian Rizal Bikin film Mbak Bibi Ainun Pada saat itu Ya Dia jalanin bareng berdua Satu orang Bumi Satu Mas Sibyl itu Bikin Bikin aku Terajuk aja Ternyata bisa Hehehe Dan dia lupa Wah iya ada Masalah memori nih Lupa dia Iya Emu masih inget banget itu Tapi dia kalo misalnya Enggak Suka bukan Agdeh Ada 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 sikabumi yang tidak dia Harapkan suka Dia ngomongnya ke aku Dia marahinya ke aku Ya tadinya Karena kan masih Masih grogi Takut salah Tapi kalo sekarang emang ngomong langsung Maksudnya Iya Kayak kemarin dia ninggalin kamar Dengan berantakan Kamu ngomongnya tahu Enak aja Ya udah kirim dulu semua fotonya ke dia Jadi yang kamu lakukan itu hanya pengulangan apa yang dia lakukan Pas dia liat kamu foto Idih Gua udah kirim duluan tadi siang Makanya Bumi nyampe rumah cuma senyum lari ke atas Karena ya udah melakukan ya Begitu ya Iya Jadi kamu melakukan pengulangan Lain kali kamu bilang dulu Aku sudah memfotonya Gak apa-apa Jadi kamu gak usah memfotonya Gak apa-apa Gak apa-apa biar dua-duanya Biar Bumi panik Gitu dah Abis ini kita akan bikin pertanyaan sama Bumi Biar dia menjawab Tadi ya suruh yang lekap mbak Sebenernya kalo mau begitu Kameranya harus tersembunyi Karena Bumi gak ada Kameranya langsung lihat Jadi picap Oke Kayak kamu Dulu ketemu dia Itu pas Aku lagi berenang Di rumahnya Abi Yang dulu di Kemang Lagi berenang tuh Yang berenang main-main-main Dulu Abi datang sama perempuan Orang siapa tuh Gitu kan Habis itu Abi ngelalin Eh Bumi si gini 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 Gitu Sekia Tapi gak nyebutin siapanya Abi Bumi Sekia ngelalin ya Terus Bia Kayak Gitu Belum berapa ketemu aku Ya ini Ini Ya udah Kenal lah Tapi waktu itu masih Manggil Tante Deket Ngobrol-ngobrol Mereka nikah Ya udah Abis itu aku berang ke Jerman bareng Keluarga Abi Bia Aku sama Hana Yaudah Abis syuting Aku Bia Hana Itu Jalan-jalan bareng Misalnya Gak tau gak kan belanja Jalan-jalan Nah ya itu Ya ngobrol Itu masih 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 Jadi aku ya Dia jangan ngobrol sama Bia Kadang aku yang nanya-nanya Dulu aku Banyak nanya sih Jadi ya Abis itu Cuman pulang Deket-deket Sampai sekarang Udah Deket aja Udah ngeras ibu Gitu Gitu Emang kamu gak boleh pacaran Bum? Sama Bia? Boleh aja Tapi ya Tau batas gitu Ya Ya Bia Bia takut-takut melakukan hal yang gagal gitu kan Ya udah Ya udah Jadi mungkin dia bikin gitu Jadi lebih baik diagari kekang lah Kalau sama Bia Ya tapi gak masuk sama orang tua ya Daripada aku dibebasin gue sekalian Bicara Orang tua aku gak Nggak ngapain terperikutan anaknya gitu Ya gak mau Bumi ngerasa dibohongin tiba-tiba Ya ada videonya Ini semua harus approval dia Kalau dia approve baru boleh Kalau kayak gak boleh Ya Mungkin udah Ada pelajaran untuk semua yang nonton Bisa aja gitu Kalau aku anak ini Oke Besok Kita Pagi-pagi Bahasanya Enggak lah gak sempet kamu Itu urusan dia nanti Kan kamu mau Pagi-pagi Enggak kan kita ngobrol Masih sambil sarapan misalnya Sama Bumi Bumi sama Mami Kita bikin biloto Terus semuanya Kita mau bikin kamu Jadi nanti pertanyaannya Kenapa kamu lebih deket sama Bia Jangan Belum tentu dia ngerasa lebih deket sama Bia Taunya dia lebih ngerasa lebih deket sama kamu Enggak mungkin Itu kan persepsi kita Oh iya Enggak Enggak Aku merasakan itu Enggak belum tentu Coba kita buka WhatsApp kita masing-masing Bagaimana kita Histori kita sama Bumi Bumi Klik-klik-klik Bumi Bermastia Oh Bumi Bermastia Kosong Enggak Kamu memang ngapusin semua WhatsApp Hehehe Belangin Kosong Coba sekarang Ini hari ini kosong gak ada Jadi kamu ngapusin WhatsAppnya Ya aku Ini kan handphone baru sayang Ciii Handphone baru Kenapa kosong biar ia gak bisa baca WhatsApp-Whatsapp sama siapapun Tetap ganti Hilangkan cejak dia Gak bisa lagi kayak gini Ya bisa lah Ini handphone baru Ya gak usah ditekenin gitu kalo handphonenya baru Biasa aja Terus mana sekarang? Ayu mana? Ya banyak lah, pasti lah Coba lihat Bumce Tuh, lihat Ya banyak lah Itu normal Ya banyak sekali kan Kebawah dong Fokusnya dimana fokusnya Fokus Kalo mau fokus disitu Tapi gak apa-apa Ntar orang jadi baca ya WhatsApp-an apa Tuh banyak banget ada foto lagi Ya iyalah Tuh lihat ada Ada fotonya Ada pake Seti langsung penasaran Emoticon Emoticonnya aja Kayak gini lucu Seakrab itu Tuh ada foto bareng berdua Oh my god Apaan foto bareng siapa? Kamu sama bumi berdua tuh Mana? Ngapain? Itu Tania Wah dia gak bisa bedain istrinya Oh ini Tania Kan ada Tania Sampai kemudian Tania sama Oh iya iya Memang mukanya Tania itu Kalo pake jilis Capa mukanya di muka Iya Oke selesai pilot talk hari ini Hmm Sekarang di jam 01.09 Seru aja gitu kayak Ngasih tau sekarang jam berapa dengan menitnya Yang tadi katanya ngantuk Tapi ngomongnya paling panjang Paling banyak Ya begitulah Yang jelas sih emang kalo ditanya Gimana sih buat deket sama bumi Itu bukan hal yang gampang Karena bumi anaknya sangat tertutup Dan dia anak laki-laki Terus ditambah aku anaknya juga introvert Aku juga awkward Aku juga gak gampang membuat masuk gitu Dan aku orangnya gak bisa pura-pura So asik kalo aku juga gak nyaman Jadi aku tuh butuh waktu sekitar 2 atau 3 tahun Untuk bener-bener masuk Dan udah bisa cair sama bumi Dan alhamdulillah ya seiring waktu berjalan Sekarang udah lebih bisa cair gitu Jadi salut sih sama semua Ibu sambung yang lain Yang bisa akrab Masya Allah Apalagi bisa langsung akrab Karena itu bukan hal yang mudah Antara ibu sambung dengan anak itu Gak cuma ibunya doang yang berusaha Tapi Anaknya juga berusaha Jadi itu bener-bener Usaha masing-masing gitu Jadi gimana sih anak menerima Si ibu juga untuk membuka diri Gitu Jadi salut buat semua para ibu Keluar sana Dan Anak-anak yang Menjadi keluarga sambung Dan pada akhirnya bisa cair Gak seperti Kayak film Ratakan anak tiri Atau masih terela Aku malah sebelumnya anak tiri Kok anak tiri? Kok anak tiri? Kok anak ku juga? Gitu Yes Aduh Gitu Ya gitu Ya gitu lah pokoknya Dah 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 dulu Lu celana seksi apa sih? Dah dah dulu Dah Semoga bermanfaat Selamat malam Penghuni tetapnya Ini Bri Atta Baik Abah Malam ini posisinya kita begini Nih Ntar iya di sebelah ujung Kamu seksi banget deh Gak ada-ada lumbu-lumbu Para kakak bobo di kamarnya Ya Dilih Reset Jangan perpanggung Ya jadi si cewek-cewek tidur di kamarnya Bumi tidur di kamarnya Kamarnya tuh Kamar bumi yang ini Kamar sibil yang ini Kamar sibil yang ini Makalah Tutup pintu Ada yang penasaran katanya Home tour kamarku ya Nih kamarnya gini Nih pertama masuk Lorong gini Dindingnya Dindingnya ini Lantai kita bikin kayak Ini kayu Ini semen Terus Dipannya dari semen Karena aku suka aja Terus Terus Ini dari adik iparku Tulisan yang aku suka Karena pas sama dinding kita Di sebelah situ ada Toilet Nah ini TV yang Gak pernah kita pakai Ada yang mau home tour Ini dinding sini Itu kita Ada Itu Dinding itu soal-soal mesin Mesir Karena kita Suting ayatnya Cinta Gak di Mesir Jadi kita bikin Mesir-mesiran Di Ampera Dan disini Dressing roomnya Kamar mandinya Kamar mandinya Pssst Itu dia Baik Baik K backgrounds January New 01 02 02 02 02 02 02 02 02 03